Cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fisfootcon Dari D4SKL4B Nah Dalam video kali ini Kita akan praktek tentang Setting protokol komunikasi IEC 60870 Strip 5 Strip 103 Nah Disini kita mendapatkan tugas Yaitu 1. Setting protokol data analog Tegangan line to line 2. Setting protokol data analog THD 3. Setting data analog frekuensi 4. Setting protokol data digital Line 1, 2, 3 Fault Dan 5. Setting protokol data digital I Dbpser trip Dan I N Dbpser trip Dan I2 trip Nah Kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi Vime40 ini Dalam video sebelumnya Kita menjelaskan tentang Cara Menggunakan Aplikasi Vime40 ini Nah Sekarang Kita Sekarang Kita Cara Men-setting Tentang Penggunaan Penggunaan Tentang Penggunaan Protokol Komunikasi Nah Disini Setelah terterak Protokol komunikasinya YAC Disini terdapat 2 pilihan Yaitu main config Dan data config Nah Disini main config Terdapat Dua kolom Yaitu Kolom pertama Dengan isi Slap number Bit rate Dan Measure sending interval Ini bisa kalian setting Dengan sesuai kebutuhan Kalian Yang menggunakan Berapa Nah Isi sesuai dengan kebutuhan Untuk Pengisian Setelah pengisian Jangan lupa untuk Menggunakan Mengklik Device Nah Untuk menyambungkan ke Aplikasinya Karena tidak tersambung Mungkin tidak ada Dekat apa-apa Nah Kita Lanjut Selanjutnya Kita masuk ke Data Nah Disini Data COVID Data config Terdapat Dua Apa Dua bagian Yaitu Digital Dan analog Disini Sudah saya setting Sesuai dengan tugasnya Langkah Sesuai dengan tugasnya Tulen Satu Dua Diga Tret Nah Untuk pengisian Data-data ini Kalian bisa dapatkan Di Buku Panduannya Yaitu Buku tentang Settingan Protokol ISC 608 705 103 Milik FAM Protection Relay Disini Datanya Semuanya Lengkap Tinggal Kalian Lihat Dan Kalian Pala Jari Nah Disini Kita Mendapat Tugas Yaitu Minsetting Digital Dan Analog Pada Settingan Digital Kita Menggunakan Data Kita Menggunakan Data Indication Indication Untuk Digital Sedangkan Analog Kita Menggunakan Kita Menggunakan Nah Menurman Nah Disini Kan ada Sama Bagi Kayak Yang Sebelumnya Nah Untuk Mensingkat Saya Sudah Memasukkan Data Dari Buku Ini Kedalam Word Nah Sudah Saya Masukkan Semuanya Tinggal Menyalin Saja Nah Disini Kalian Tinggal Menyalin Sesuai Dengan Tugasnya Disini Kita Bagi Dua Nah Untuk Yang Pertama Yaitu Yang Digital Digital Yang Diminta Dalam Setting Line 1 2 Line 3 Disini Untuk Calang Setting Yaitu Klik Kolom Nah Disini Di Item Ini Kalian Setting Dulu Kalian Minta Line Berapa Nah Disini Ada Semua Tinggal Kalian Cari Dan Yang Kalian Dukang Disini Mintanya Yaitu Line 1 Fold Kalian Juga Ketik Nah Line 1 Nah Setelah Itu Isi Selanjutnya XUN 160 INS 69 Nah Fold XUN 160 INS 69 Setelah Itu Tekan OK Nah Mungkin Cara-cara Selanjutnya Untuk Disettingan Digital Sama Nah Sama Tinggal Ngecokin Sesuai Data Nah Disini Yang IN0 Kita Menggunakan Kita Menggunakan Kode IN0 IN0 2 Trick Nah IN0 2 Trick Ini Settingannya Begini Di Buku Panduannya XUN 160 INS 124 Nah Untuk Lainnya Mungkin Sama Nah, untuk penulisan digital mungkin itu cara penulisiannya, kita lanjut ke analog Nah, disini analog sudah saya masukkan juga disini di wordnya, kita tinggal setting saja Klik kolomnya, nah kita pilih ASDU nya, ASDU nya, ASDU nya dia minta 3,1 Nah, disini sudah tertera ASDU, 1, 3,1, 2, 3, 4, dan 9 Nah, kita pilih 1 Dan mensurannya, kita pilih V0, karena dia minta line to line Nah, tinggal isi katanya, yaitu 160 untuk FUN dan INF nya 176 Nah, kita isi semuanya Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengklik OK Nah, selanjutnya mungkin sama Nah, kita pilih ASDU nya, terus kita pilih mensur nya Nah, THDL dari 1, 2, 3, isi FUN dan INF nya Klik OK Nah, disini mungkin sama untuk settingan sama melewat Nah, sekarang di frekuensi Disini frekuensi nya, minta S2 nya 9 Nah, sebelumnya kita pakai 3,1 Langsung saja kita pindahkan ke 9 Nah, disini langsung terbuka 9 kolom Nah, disini frekuensi dilambangkan sebagai F Nah, frekuensi Tinggal isi data FUN 150 dan INF 148 FUN 150 dan INF 144 Nah, selanjutnya kita OK Nah, mungkin itu cara settingan dari Cara men-setting protokol IEC 90870-5-103 Sesuai dengan ukupan doang dari FUN 40 Nah, kalian bisa belajar ini untuk men-setting nya Dan menaruhnya dalam FUN 40 ini Nah, mungkin sekian dari video saya kali ini Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan Mungkin saya mohon maaf Sekian dari video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh